Intro Ya salam guys, balik lagi di channel gue Chris Likuta, channel GSL guys Ini balik lagi gue akan nge-react, ini balik lagi lebih ke day 6 guys Karena ini waktu itu ada yang naruh DM Instagram, gue jujur gue tertarik gue ngeliat nih guys Ini tulisannya sih yang kayak What Wonderful World Tapi depannya music video Park Munci, gue kurang tau itu artinya apa guys Kalian mungkin bisa jelasin nanti di bawah guys Tapi sebelum gue nge-react, gue intro dulu guys Pencetannya mana? Acap lah Oke guys, ini gue udah buka nih guys ya Ini tulisannya music video Park Munci, bahasa hango Terus Yangke underscore What A Wonderful World World, bukan world, ternyata aja Oke kita langsung riak aja guys Ini lagunya seperti apa, gue juga penasaran genrenya Yangke tuh Gue udah kedenger tapi lagunya kan rada chill gitu guys Jadi gue gak tau juga tapi kita langsung riak aja guys Satu, dua, ayo cepelok Oke, sidechain ya Dia awalnya sama sidechain gini Dia open filter gitu guys ya Lama-lama kebuka lagunya ya What A Wonderful World Tapi kocak aja ya Dia punya ambil temanya kayak tema karaoke guys ya Tulisan font-fontnya Oke nih Yangke Oke, oke nice Oh, bass-nya juga kayak ini ya Synth, synth Oke, nice Buset ini lebih soundnya gue denger percussionnya tuh guys Itu lebih direct aja guys Menurut gue tuh todongannya deket Terus kayak mentah masih row gitu guys Oh my God Keyboardnya gue suka, soundnya asik Nice Nice Ini gak seperti Day6 banget guys Ini kayak kayaknya emang sisi idealisnya Yangke dikeluarin disini guys Soundnya ada beda aja yang pernah gue denger Oh nice Itu synth leadnya tuh asik Mono synth By the way ini ceweknya berarti Gue bisa berasumsi ini Park Munji Beneran guys Main piano asik guys Nice Oke Sidechain semua Yep Yep Dia sidechain ke kick guys ya Yep Yep Jadi perbeat dia Soalnya manisah ceweknya Asli Bukil Guys Ini kayaknya gue udah gue kecil guys ya Daripada nanti gak bisa di upload Gara-gara copyright guys Lanjut Oke 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 Anline nice sih Gue suka padet Wow Disini Yangke ini guys Apa namanya Suaranya tuh lebih light ya Lebih ringan dibanding Kalau di Day6 Kan dia ada beberapa yang Beberapa guys ya Gak semuanya Beberapa dia lebih shouting Lebih Apa suaranya istilahnya Kalau misalkan dari ini Belting guys ya Teknik vokalnya guys ya Dan lagunya gue suka banget Jujur gue Selera gue hampir ke arah sini Sebenernya guys Jadi gue bisa enjoy banget Lagu ini Dan suara enak ya Wow Oke Perhati gak guys Kalau suara direct begini Kan lebih depannya guys Dia dikasih room dikit guys Jadi rada mundur Dari depan Ini gue suka sih Vokalnya jadi lebih light gitu Rasanya Nice Bassnya gue suka Pengisian bassnya Dynamicnya lebih beras ya Jadi lebih Rasanya lebih late back gitu guys Oke nice Oke Disini ringan banget ya guys Enak ya Yes Oke Oke Keknya juga gambar Nah ini by the way Ini Studio monitor pertama gue Itu ke rocket tuh guys Rocket Kayaknya yang 6 Atau yang 8 Lanjut Gue suka gitarnya guys Kayak gitarnya kayak Suara-suara Gibson Kayak humbucker ya Suara-suara pickup humbucker Nice Asik Oke di feel Di ambil 1 per 8 ya Ini gue kasih 1 per 8 itu Ambil nuansain tuh Lagunya lebih jalan Menurut gue Asik banget sih Itu tootsnya cuma 25 Kayaknya Itu kan 32 tuh guys Toots piano Oke di ambil 1 per 16 tuh Hai hat Di sebelah kiri Banget jauh Nice I like it Oke Nice Dan yang ke Mukanya tuh Lumayan Ini bunglon guys Mukanya rada berbeda-beda Jadi Terkesan lebih Cowok baik-baik guys Biasanya kan Waktu awal-awal debut Masih kurus Mukanya rada Sengah gitu guys Ini ternyata Etty tuh berbeda jauh Sama mukanya guys Oh nice Tuh lebih kering guys Gak ada delay Terus ternyata Apa Si piano Emang sengaja dikebelakangin guys Jadi kesannya tuh Emang jauh banget Oh nice Mulai masuk bottomnya Masih Gila nih By the way guys Sorry guys Gue banyak nanya guys Ini Park Munci Berarti dia bisa dibilang Produser ya guys Dia kerja sama Yang kedok Untuk nyipetin lagu ini Atau mungkin Dia emang total Di arrangernya guys Jujur gue salut Sama musiknya Asik banget Oh nice Di api dimasukin Baru dimasukin snare-nya gitu Itu seru Di sebelah sini Oh nice Oh jazzy Bleh Jazzy-jazzy blues Gitu guys Loh skudienek banget ya Nice Suaranya light banget Lebih jazzy Soalnya gue Gue pernah ngeliat dia Waktu itu temen-temen DM Instagram gue Tuh sih Yang kayak itu lagi Ini si Adam Levine Adam Levine Kalau gak salah Suaranya sweet banget Dan itu jazzy Menurut gue Rada jazzy Suaranya Suaranya guys Wow Oh banget Oh nice 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 bassline Eh sedap Itu Park Munci Ya guys Lihat nih Nampang dikit Sabi Asik Asik Langsung Langsung Luangsa Jazzy Gue suka banget Oh nice Oh nice Oke Gue pause dulu guys Ini by the way guys Lagunya ini light banget ya Ringan banget Ini by the way Muka gue turun banget guys ya Nih Jadi gue harus begini guys Ini kayak gue salah edit guys Oke Ya guys Tapi yang pasti intinya guys Gue suka banget Gendri-gendri seperti ini guys Ini lebih chill nih Buat kayak lagu tidur Lagu bobo Lagu perjalanan Lagi galau-galau Nggak jelas Menuju puncak guys Mungkin Tapi yang pasti Thank you guys Sudah rekomendasiin Gue jadi lebih mengenal Musisi lain guys Di Korea Mungkin ini Park Munci guys Mungkin guys Jujur gue gak ada bahasa Bahasa dari kalian tuh Yang Park Munci itu Manusia Penyaji Air Ranger Atau gimana Tapi yang pasti Karya yang ini Gue suka banget guys Oke guys Thank you for watching Jangan lupa untuk like Share dan komen di video Jangan lupa untuk pencet tombol sebring Bye 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 Bye